Intro Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Om Pusungguh bersama dengan Forkopimda Kota Pematang Siantar meninjau pos pengamanan operasi Lilin Toba 2018. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas jaga serta melihat kondisi pusat keramaian, titik rawan kemacetan dan memberikan semangat kepada seluruh petugas jaga yang tersebar di kota Pematang Siantar. Terdapat enam titik lokasi pos pengamanan ditinggalkan polres bersama Forkopimda yakni di Jalan Merdeka, Taman Hewan Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Jalan Medan Paruasan dan di depan pusat perbelanjaan keramaian. Polres Pematang Siantar saat ini mengisiagakan sebanyak 450 personil gabungan dalam pengamanan operasi Lilin Toba 2018 di Kota Pematang Siantar. Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Om Pusungguh menjelaskan secara umum kondisi keamanan, ketertipan dan perancaran arus lalu lintas di Kota Pematang Siantar terpantau aman dan lancar. Kapolres Pematang Siantar juga menghimbau kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif. Kemudian terhadap pengendara yang ingin mudik agar bersabar dalam antrian di saat arus lalu lintas sangat padat. Kita mengecek kesiapan personil, kemudian peralatan, dan kemudian pos-pos pengamanan dan pelayanan. Untuk jalan dua jalur, disarankan kepada masyarakat, supaya sabar untuk antrian, karena memang volume kendaraan di luar dari hari-hari biasa. banyak yang pulang kampung, mudik, sehingga yang penting sabar untuk antri akan berjalan perlahan demi perlahan dan akan mendapat giliran. Tapi kalau tidak ikut antrian, nanti bisa terkunci. Selain itu juga ada jalur alternatif, dua jalur alternatif yang disiapkan oleh Kapolres Pem, begitu juga dengan jajaran Kasat Apas. Dari Pematang Siatang, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata!